Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berjumpa kembali dengan Wahyu Ustedi dimana pada kesempatan kali ini kita lagi berada di kebun porang dan disini kita akan membahas nah disini karena ada orang yang ini sebetulnya belum durman tapi ini sudah pada roboh dan ini disini nah ini sebagian banyak ini masih berdiri normal nah karena disini robohnya ini terkena angin ya namun sebelum kita membahas tentang ini porang yang pada roboh terlebih dahulu untuk sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada support terus channel Wahyu Ustedi dengan cara like comment subscribe and share dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Ustedi nah disini karena ini porang masih tumbuh aktif ya tentunya ini sekitar satu bulan lagi mungkin orang ini akan durman tapi ini sudah ada yang roboh seperti ini nah ini diakibatkan karena ada angin ya Nah disini apakah orang ini yang sudah roboh seperti ini ada dampak tersendiri misalkan pada buahnya dibandingkan dengan yang masih berdiri seperti ini nah disini saya akan menceritakan seperti pengalaman yang saya ketahui ya karena di tahun kemarin eh orang ini ada yang total roboh semua sebelum durman dan disitu saya membandingkan dengan orang yang robohnya itu setelah durman normal nah itu maka disitu umbi itu akan bertumbuh dengan beda karena apabila ini orang ini nanti robohnya setelah durman kan ini misalkan umbi masih nunggu satu bulan lagi itu perkembangan umbi itu akan sangat bagus dibandingkan yang untuk sekarang ini sudah roboh seperti ini nah ini jadi ini disini saya mengambil hikmah dari pelajaran di tahun kemarin tentunya apabila kalian ya apa itu melakukan ini budidaya tanaman porang lebih baik ini yang masih utuh utuh berdiri seperti ini untuk menanggulangi itu akan adanya angin agar tentunya kita tidak mengalami sedikit kerugian ini lebih baik diikat apa ini rafia tali rafia agar tidak mengalami roboh seperti ini nah itu yang mengakibatkan ini ada sedikit kerugian pada pertumbuhan umbinya nah saya contohkan ayo kita lihat yang saya ikat pakai tali rafia nah disini bisa dilihat nah ini yang sudah saya kasih pengaman contohnya seperti ini ini kan ada pengaman saya buat ini dari bambu nah ini ini aman banget kalau ada angin ini tidak akan roboh ini porangnya dan disini nah ini saya akan membuat ini kencangan nah ini disini seperti ini dibuat memakai tali rafia nah ini saya ikatkan seperti ini ini untuk pengaman agar orang-orang itu tidak mengalami roboh terkena angin nah bisa dilihat disini nah ini seperti ini nah ini ini yang dikasih pengaman seperti ini ini bisa menanggulangi apabila nantinya ada angin yang kencang nah disini perlu di apa itu pahami kalau yang semisalkan nah ini kan ini belum waktunya durman ini ini sudah agak besi ini sudah mengalami putus batang nah itu ini nanti umbinya sedikit akan mengurangi pertumbuhannya ya karena ini seharusnya masih aktif banget disini nah ini contohnya seperti ini ini yang sudah putus ini karena jelas beda banget antara yang sudah mau durman sempurna nah semisalkan seperti ini ini kan dan pohonnya ini mengalami penyusutan ini ini yang sudah 100% ini durman yang sempurna ini sudah seperti ini dan yang ini ini durman karena diakibatkan ini adanya angin nah itu seperti itu daunnya nah itu agar tidak mengalami seperti itu kita harus melakukan penanganan itu kita membuat tali rafia untuk penahan agar tidak mengalami roboh seperti ini tapi seendainya ada bambunya nah ini dikasih bambu seperti ini yang lebih baik nah saya rasa sekian dulu pada pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bagikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih